selamat menikmati sebelumnya agak viral ya tapi karena tempatnya tersembunyi jadi kita akan mencoba mencarinya ini tadi saya startnya sekitar jam 11 siang ya saat ini kondisi swaca lumayan mendung ya ini tadi saya sampai berteduh dulu di masjid dan ini barusan hujan dan agak banjir ini jalanannya insya Allah ini sekarang saya sampai di perjalanan menuju waduk unerjo bagian atas ya ini ada bagian serabah ini ya ada kolam renang serabah ini masih lurus naik terus dan disini masih grimis ini ya dan ini saya sampai di jalan menuju ke ranu gumbulo tempatnya di waduk unerjo ya insya Allah ini masih hujan dan alhamdulillah ini saya sudah sampai tadi setelah sempat beberapa kali berteduh karena terjebak hujan dan ini alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi mungkin kita cek dulu apakah betul ini tempatnya karena lokasinya sudah kelihatan namun untuk jalan atau rutanya ke sana masih belum terlihat dengan jelas ini cuacanya sedang grimis ya karena dari tadi siang dari jam setengah 12 sampai sekarang ini ini sekitar jam 4 ya jadi agak lama ini kami menunggunya tadi agak reda jadi kita putuskan untuk melanjutkan saja karena nanggung sudah jauh-jauh sampai sini dan ini kondisinya seperti ini tracknya ini banyak dilalui oleh beberapa aliran air karena sedang grimis subhanallah ini harus hati-hati ya karena rawan licin nah coba lihat ini sampai jalan setapaknya menjadi jalur aliran air ya saking derasnya hujan tadi oke ini jadi saya pakai mantel teman saya pakai daun ya untuk terhindar dari air hujan meskipun tidak deras tapi ini grimis karena grimisnya agak awet jadi kelamaan-kelamaan nanti bisa jadi basah nanti di baju ya ini kita menemukan jalan tadi melihat ada orang mancing dan arahnya orang mancing tadi dari sini oke sekarang kita coba turun ini ada jalan setapak melewati persawan ini agak licin nah ini sudah aliran air ini disini hati-hati ini untuk menjaga-jaga sambil ceker ya atau supaya tidak lunyum nah itu barusan kepleset jadi sandalanya kita bawa sebagian supaya tidak terlalu licin karena tracknya seperti ini sudah terlihat kan jadi aliran air dan ini sebelah ini ada aliran sungai juga oke kita lalui dulu semoga saja jalannya benar dan sebenarnya ini kan bulan Desember ya jadi akhir-akhir ini sering sekali setiap sore itu hujan terus dan kudahullah hari sabtu ini hujannya dari jam setengah 12 tadi ya lumayan lebih awal dan awet jadi mungkin pada musim ini saya akan mengurangi untuk kegiatan petualangannya karena ya kondisinya seperti ini jadi ketimbang tidak maksimal mungkin saya cari waktu dulu yang tepat untuk mencari mencari spot rahasia lainnya ya ini ada kebun lombok ini di sebelah kiri dan seperti inilah tracknya ya subhanallah harus hati-hati dan di depan sana itu masih grimis dan kalau grimis itu di waduk oner rejo itu biasanya banyak diselemuti oleh kabut-kabut tebal ya ini sudah kelihatan kabut-kabutnya di depan sana karena lokasi waduk oner rejo pun juga berada termasuk di pegunungan ya bagian atas jadi sudah sewajarnya kalau sudah masuk waktu sore seperti ini kabut-kabut menjadi turun apalagi ketika musim penghujan seperti ini dan ini sebelah kanan ada kebun cabai dan sebelah kiri ini ada rumput gajah atau orang jawa menyebutnya suket gajah sebenarnya tidak saya sarankan untuk bermain kesini ketika musim penghujan karena seperti inilah treknya jadi harus hati-hati bagi yang ingin ke waduk oner rejo atau yang ingin mancing jadi harus hati-hati karena kalau hujan itu treknya licin dan ya harus bisa ngambil resiko paling buruk ya kehujanan kali ini kan masih gemis masih mendingan ya dan akal ini kita sudah sampai ya nah itu di depan itu sudah terlihat jadi seperti bukit sabana ya seperti padang sabana cuma ini berada di waduk dan ini jika dilihat ini tanamannya sebelah kanan kiri ini hanya rumputan saja dan tidak ditanami oleh tumbuhan-tumbuhan khusus seperti tadi yang ada cabai ada pasukat gajah nah ini hanya rumput-rumput liar saja ini disini dan disini ada banyak bebatuan jadi terkesan masya Allah ini bagus disini tempatnya jadi kemungkinan ini ketika waduknya meluap ini jadi tenggelam tempatnya insya Allah dan ini view-nya sudah sampai jenengnya apa honor disilain waduk honor jo insya Allah kelihatan panoramanya ya seperti inilah ya ini karena sedang grimis jadi view-nya seperti ini banyak kaput dan ada petiran-petiran hujan yang turun ya sekarang kita coba turun ke pinggir sana sambil mencari tempat teduh jika tidak ada tempat teduh mungkin nanti kita akan membuat tempat berteduh sendiri ya dari mantel ini dan mungkin beberapa batang pohon atau batang tanaman insya Allah ini rumputnya lumayan subur ya dan nampak sangat hijau sekali oke kita turun Bismillah ini teman saya sudah di depan sana nah disini itu banyak bebatuan seperti ini ya nah ini batuan ini yang bikin bagus wah ini batunya lempeng sekali insya Allah nah dari jauhan juga nampak beberapa orang pemancing yang sampai turun masuk ke danau nya insya Allah ini agak ekstrim juga itu pemancing nya dan ini hujannya masih ya seperti inilah ya jadi kurang optimal pemandangannya mungkin nanti jika ada lain waktu saya akan kesini lagi sambil menunggu cuaca yang cerah ya supaya cocok nanti ketika dibuat video oke kita coba melipir ya ke dekat danaunya dan ini ada bekas-bekas seperti digunakan untuk memancing karena ini sebetulnya adalah spot memancing ya insya Allah dan itu airnya seperti itu nah ini kita coba untuk membuat tempat berteduh darurat ini dari mantel entah nanti bisa pandak bismillah aja paling enggak untuk berteduh sesaat saja jadi perlu diketahui kalau di sekitar sini tidak ada tempat berteduh ya karena tanah lapang semua ya Alhamdulillah sudah jadi seperti inilah ya mungkin hanya cukup 12 orang saja nah ini saya kembali saja ya karena ternyata tadi meskipun agak ngepress tetap saja kehujanan ya jadi mungkin untuk reviewnya itu saja dulu kami cari tempat bertuduh dulu ya oke karena capek mencari spot tadi kami putuskan untuk masak mie saja disini ini Alhamdulillah kita melewati gubuk jadi bisa berteduh dan sambil masak mie dan minum minuman yang hangat ya memang paling enak kalau sudah berjalan agak lama akan capek jadi saya akan bawa makanan karena sensasinya makan ketika capek itu wah insyaallah itu dan ini didukung oleh suasana grimis yang dingin jadi sambil makanan hangat insyaallah sambil nunggu hujan redah kita isi perut dulu saya nanti pulang tidak kelaparan mungkin sekian dulu video kali ini ya insyaallah akan dilanjutkan ke tempat terus bunyi lainnya dan berikut adalah dokumentasi foto yang berhasil saya ambil di lokasi di lokasi di lokasi di lokasi Terima kasih.